Hai selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi saya Paskali Siswari. Saudara dua tahun lagi artinya di 2025 Indonesia bakal punya pabrik hilirisasi petrokimia. Pembangunan pabrik memakan dana investasi hingga 60 triliun rupiah. Lotek Kemikal Indonesia ditargetkan berproduksi pada Maret 2025. Saat ini progres pembangunan pabrik sudah mencapai 73%. Saat rampung pabrik ini diproyeksikan mampu menghasilkan etilen, polipropilen dan juga benzene dengan total 17 buah produk. Pabrik yang dibangun dengan nilai investasi 3,9 miliar dolar ini akan memperkerjakan 13 ribu pekerja. 70% hasil hilirisasi di Lotek Kemikal Indonesia akan dipakai untuk kebutuhan lokal, sisanya diimpor. Saat mengunjungi pabrik, Presiden Jokowi Dodo bilang limbah pabrik akan dimanfaatkan menjadi listrik. Setelah selesai pabrik ini akan menghasilkan etilin, polipropilin, benzene dan lain-lain ada 17 produk yang dihasilkan. Yang saya senang ini akan menjadi substitusi impor, 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Dua-duanya baik, karena yang dipakai untuk di dalam negeri itu menjadi substitusi dari barang-barang impor petrokemia yang kita lakukan. Semuanya baik, saya kira industri-industri seperti ini yang kita butuhkan.